Pemirsa, ada 9 kematian dan 16 suspek yang dilaporkan di Provinsi Kintem, Gwena, Katulistiwa yang diterima WHO akibat virus Marburg. Merespon laporan tersebut, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melakukan penilaian risiko cepat terhadap penyakit virus Marburg. Menanggapi laporan dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melakukan penilaian risiko cepat atau rapid risk assessment terhadap penyakit virus Marburg. Laporan itu juga menyebutkan sampai saat ini belum ditemukan kasus atau suspek penyakit virus Marburg di Indonesia. Kendati demikian, pemerintah tetap meminta masyarakat waspada sembari yang ambil langkah cepat untuk pencegahan yang dilakukan. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Dr. Maxi Reyn Rondonowo juga mengatakan pihaknya meningkatkan kewaspadaan terkait virus Marburg di pintu masuk baik darat, laut, dan udara. Ia juga menyampaikan pihaknya telah mengeluarkan edaran tentang kewaspadaan terhadap penyakit virus Marburg pada 28 Februari 2023. Ya untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Bu Nadia, apa kabar? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, selamat siang, salam sehat. Baik, kita langsung saja membahas diskusi kita hari ini karena ditemukan kembali virus Marburg ya di bulan Maret, tepatnya di negara Afrika. Nah ini boleh dijelaskan Bu Nadia karena tingkat fatalitasnya juga tinggi, 88 persen, koreksi saya kalau saya kurang tepat. Nah ini sebetulnya virus jenis apa, disebabkan oleh apa, dan bagaimana cara virus ini melakukan penularannya, Bu Nadia? Iya, jadi penyakit virus Marburg ini sebenarnya bukan suatu penyakit yang baru ditemukan ya, seperti COVID-19 itu kan memang baru ditemukan di tahun akhir 2019. Nah ini sebenarnya suatu penyakit demam berdarah ya bentuknya, jadi kalau kita kenal kan penyakit demam berdarah yang di kita itu seperti yang kita ketahui, penyakit virus Marburg ini juga menimbulkan gejala dan dia disebut sebagai penyakit demam berdarah yang penyebabnya, kalau yang biasanya itu kita tahu disebabkan oleh Arbovirus, kalau yang ini oleh virus Marburg. Nah ini satu keturunan dengan virus Ebola, jadi karena memang gejalanya itu adalah perdarahan. Nah dia ini tadi bisa menyebabkan kematian sampai dengan 80 persen, rata-rata sekitar 50 persen seperti itu. Jadi kita tahu sebenarnya di tahun 1967 virus ini sudah ditemukan di Marburg, makanya namanya Marburg ya, di Jerman dan di Frankfurt serta di Serbia. Nah baru kemudian setelah itu beberapa tahun kemudian sekitar tahun 1970-an itu ditemukan kasus yang sporadis di berbagai negara di Afrika, di Anggola, Kumu, Afrika Selatan dan Uganda. Terakhir kalau kita lihat di tahun 2023 ini di Guinea-Equatarial dan di Tanzania itu melaporkan ada kasus positif Marburg ini. Nah dari tahun 1967 bahwa kalau kita lihat sebenarnya jumlah kasusnya nggak terlalu besar ya, 593 dengan tapi angka kematiannya tadi ya, 481. Bahkan kalau yang di Guinea-Equatarial itu mengapa kemudian WHO menjadikan suatu kewaspadaan karena angka kematiannya 100 persen. Baik, jadi virus ini seperti Ebola ya dan gejalanya seperti gejala demam berdarah begitu. Nah apa sebetulnya yang membuat virus ini bisa muncul? Apakah dari hewan atau orang ke orang dan bagaimana mekanisme penularannya Bu Nadia? Ya, jadi memang ini adalah disebabkan hewan ya artinya kalau kita lihat dia ini adalah penyakit yang kemudian disebabkan ada kelelawar ya yang sebagai perantaranya seperti itu. Nah selain kelelawar dia juga bisa menular secara langsung gitu ya. Jadi ini yang harus kita artinya kita waspadai bahwa penularannya memang tidak mudah tapi memang kita harus berhati-hati. Terutama ini adalah kelelawar buah. Jadi bukan suatu kelelawar yang khusus ya jadi kelelawar buah itu kan kelelawar yang banyak di hutan-hutan dan biasanya dia makan buah dan dia itu sebenarnya tempat inang untuk berkembangnya virus marbuk itu. Jadi dia sebenarnya perantaranya di kelelawar buah ini. Sama seperti misalnya kalau kita demam berdarah, penyakit demam berdarah atau arbovirus itu kan lewat nyamuk sebagai perantaranya di mana nyamuk itu sebagai tempat berkembangnya si virus arbovirus tadi. Nah ini juga sama dia menggunakan kelelawar sebagai tempat berkembangnya terkembang. Tapi penyakit ini kalau demam berdarah yang biasa kita temui kan harus menular melalui si nyamuk ya. Kalau ini dia bisa menular langsung melalui luka yang ada di permukaan tubuh kita. Oke jadi dari hewan kemudian ke manusia dan penularannya itu biasanya melalui luka yang ada di tubuh manusia ya. Nah lalu bagaimana ketika ada orang yang terkena kita biar bisa mengetahuinya sejak dini gejala-gejala awalnya apa saja bu? Dan bagaimana pertolongan pertama yang harus kita berikan kepada orang yang telah memiliki gejala terjangkit virus ini? Nah yang pertama karena di Indonesia sampai saat ini kan kita belum menemukan kasus infeksi oleh virus marbuk ini. Jadi artinya penanda utama kita adalah mereka yang baru saja kembali dari daerah-daerah yang pernah melaporkan ada kasus marbuk ini. Jadi baik itu kalau kita lihat terutama di daerah-daerah Afrika dan tadi di Equatorial Guinea dan juga di Tanzania yang baru saja ya terutama. Tapi di Afrika karena ini juga adalah salah satu penyakit yang pernah dilaporkan dan menjadikan juga suatu wabah di Afrika tersebut. Makanya kalau orang dengar riwayat perjalanan dan pada saat kembali pulang setelah perjalanan tersebut itu muncul gejala-gejala demam tinggi, sakit kepala, kemudian pegel-pegel, kemudian bisa diikuti dengan diare, kemudian mual, muntah. Dan kemudian kalau kita lihat muncul ruang-ruang atau tanda-tanda merah, bintik-bintik merah ya tapi tidak gatal. Nah biasanya itu 2 sampai dengan 1 minggu gejala-gejala tersebut muncul. Jadi sama seperti demam berdarah ya 5 sampai 7 hari gejala-gejala demam tinggi yang tidak turun-turun disertai sakit kepala. Nah kemudian gejala perdarahan itu baru muncul di hari kelima sampai ke hari ke-7 di mana tentunya perdarahan itu sama seperti pada saat kita demam berdarah, bisa muncul perdarahan di hidung, di gusi, bahkan di alat peramin. Nah bisa juga pada saat perdarahan di dalam saluran cerna yang kemudian kita bisa lihat pada saat muntah tiba-tiba ada darah yang cukup banyak dan juga bisa keluar bersama buang air besar kita atau tinja kita. Makanya tadi kan dia bisa menular melalui tadi air ludah, kemudian melalui tinja maupun juga cairan-cairan tubuh lainnya. Nah kemudian makin lama setelah 8 sampai 9 hari, akibat perdarahan yang terus-menerus dan mungkin terjadi infeksi yang luas makanya kemudian timbul shock ya akibat perdarahan tersebut. Jadi sama seperti kalau kita lihat seperti gejala demam berdarah ya. Jadi memang mirip ya hampir serupa dengan gejala demam berdarah. Lalu pertolongan pertama ketika kita melihat ada orang atau keluarga kita yang terjangkit oleh virus ini, sebaiknya apa yang harus kita lakukan atau diberikan obat apa dulu di awal? Ya tentunya sebagai pertolongan pertama kan karena demamnya tinggi sebaiknya diberikan bisa penurun panas ya. Tetapi kembali lagi kalau dalam 2 hari tidak ada perubahan atau malah berlaku bertambah parah, segera datang ke Fasitas Malin Kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan. Karena sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau kita lihat bagaimana mengetahui orang itu sakit itu hanya dengan pemeriksaan laboratorium ya. Jadi dia tidak bisa kita lihat dengan kasat mata seperti itu. Jadi kalau kita mau lihat apakah dia tertular, maka dia harus dilakukan pemeriksaan di laboratorium ya. Artinya bahwa masyarakat yang memiliki gejala-gejala tersebut dan terutama yang punya riwayat ya perjalanan ke Afrika atau daerah-daerah yang melakukan kasus mabuk itu harus dilakukan pemeriksaan dengan laboratorium. Oke jadi sebisa mungkin bawa ke fasilitas kesehatan untuk bisa memeriksa langsung di laboratorium agar kita bisa memastikan dan mengetahui apakah betul terjangkit atau tidak. Dan ketika terjangkit pun ya kita bisa langsung memberikan penolongan pertama kepada orang tersebut. Baik Bu Nadia kita akan lanjutkan lagi diskusi menarik ini namun usai jeda ya Bu. Baik pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan masih melanjutkan diskusi kita tentang virus Marburg yang kemungkinan juga bisa akan masuk ke Indonesia. Kita akan berdiskusi lagi melanjutkan dengan Ibu Nadia. Bu Nadia apakah dengan penularannya tingkat penularan secara global ini juga tinggi dari virus ini dan sejauh mana kira-kira ada prediksi kalau virus ini akan masuk ke Indonesia? Ya kalau kita lihat dari tahun 1967 ya kasus yang dilaporkan itu kan hanya sekitar kurang lebih 600 kasus ya. Artinya kalau kita lihat penularannya secara seperti COVID-19 itu jauh sangat rendah ya karena tadi kita tahu bahwa cara penularannya itu bukan dari persaluran pernafasan tapi dari ruka yang terbuka. Nah yang kedua tapi yang perlu kita khawatirkan ini adalah kematian karena angka kematiannya tadi bisa sampai dengan 81%. Bahkan tadi kami sampaikan kalau kita lihat di Guinea Equitarial itu 100% kematiannya. Sementara di Tanzania itu dengan 8 kasus yang konfirmasi, 5 itu berakhir dengan kematian. Nah kalau kita lihat berarti ini hampir 62% ya. Jadi sementara kalau kita lihat gejala dan tandanya yang di Tanzania itu gejala yang kering dilaporkan itu adalah dari 8 kasus itu berupa demam, muntah, perdarahan, kemudian terjadi gagal ginjal. Jadi memang kita harus mendiagnosisnya apakah virus marbuk dan seringkali juga karena keluhannya hanya demam, tidak enak badan itu kemudian membuat masyarakat terlambat untuk sampai ke kasus pelayanan kesehatan. Oke. Lalu apa sebetulnya yang menyebabkan tingkat fatalitas dari virus ini tinggi? 88% ini luar biasa sekali. Apakah karena dari virus ini bisa menyebabkan organ vital kita tidak berfungsi atau menyebabkan organ vital kita terjadi pendarahan begitu Bu? Sehingga ini betul-betul tinggi tingkat fatalitasnya dan bisa menyebabkan orang meninggal dunia dengan waktu yang cukup cepat. Ya jadi kalau kita lihat kan memang yang menjadi penyebab utama kematian itu adalah terjadinya perdarahan atau shock ya. Jadi sama seperti demam berdarah, terjadinya shock itu akibat perdarahan itu sangat cepat terjadi. Nah pada saat satu minggu pertama saat mungkin belum terjadi perdarahan, itu sebenarnya upaya kita kan harus dilakukan ya untuk membantu. Nah permasalahannya kan sampai sekarang belum ada obatnya untuk virus marbuk ini. Jadi memang harus segera kita, sama ya treatmentnya pada saat tujuh hari pertama itu kita lakukan penanganan-penanganan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga jangan sampai terjadi perdarahan, nah itu yang kemudian harus kita lakukan. Jadi karena memang belum ada obatnya sampai saat ini, bahkan saat ini juga belum ada vaksinnya nih Mas Andri ya. Nah jadi memang ini kita hati-hati dan ini kan karena dia satu keluarga ya sama dengan virus Ebola. Kita tahu bahwa virus Ebola juga fatalitasnya sangat tinggi dan juga menyebabkan perdarahan yang cepat hingga mengakibatkan kematian. Oke, lalu untuk mencegah terjadinya orang kita atau warga kita terkena oleh virus ini, apalagi di saat libur lebaran biasanya warga kita banyak yang melakukan vacation, berlibur ke luar-luar negeri begitu Bu Nadia. Lalu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Apakah harus menjaga pintu, pintu masuk negara kita seperti di bandara? Kita mengetatkan kembali penjagaannya, sistemnya seperti orang yang habis melakukan perjalanan luar negeri, PPLN, harus melakukan tes antigen atau PCR terlebih dulu sebelum masuk ke Indonesia atau ketika sudah ada gejala setelah melakukan PCR juga harus dikarantina sebentar begitu atau melakukan isolasi beberapa hari untuk berjaga-jaga Bu Nadia? Ya, pertama mungkin kita harus lihat dulu bahwa virus ini memiliki masa inkubasi yang cukup panjang ya. Jadi artinya dari orang tertular, terinfeksi sampai dengan muncul gejala yang tadi demam tinggi ataupun perdarahan itu bisa antara 2 sampai dengan 20 hari. Nah, jadi memang kalau kita lihat tadi kan pola penyebarannya yang tidak terlalu tinggi, kita tidak akan melakukan pembatasan ataupun melarang misalnya negara-negara tertentu yang melaporkan adanya kasus marbuk ini. Tapi yang kita lakukan adalah meningkatkan surveillance. Pertama adalah tentunya surveillance di pengawasan, di pintu-pintu masuk negara. Jadi kalau orang demam ya pasti otomatis akan dilakukan pemeriksaan. Yang pasti adalah pertama COVID-19. Yang kedua adalah kalau dia punya riwayat perjalanan ke negara-negara yang pernah melaporkan adanya penyakit marbuk ini, dia akan diedukasi untuk kalau ada gejala segera datang ke pelayanan kesehatan dan kita akan kontak juga puskan mas tempat untuk melakukan monitoring. Nah, yang kedua adalah virus marbuk ini kita tahu bisa menular melalui darah atau cairan tubuh yang masuk ke dalam kulit kita yang terbuka. Nah, jadi ini juga yang harus menjadi perhatian kita. Selain itu, virus ini masih bisa menempel pada pakaian, tempat tidur, dan perlengkapan selainnya. Juga di jarum suntik yang habis digunakan atau mengambil darah atau cairan dari orang yang terinventi virus marbuk tersebut. Jadi kalau begitu kita ada luka, kemudian di tempat tidur atau di pakaian tersebut ada bekas cairan tubuh atau bekas darah dari orang yang mengandung virus marbuk. Maka kita ada juga potensi untuk tertular. Jadi kembali lagi bahwa apa yang harus kita lakukan untuk menjaga jangan sampai tertular. Pertama, satu, buat kita yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri, ke daerah-daerah yang ada riwayat ataupun pernah melaporkan kasus virus marbuk ini untuk berhati-hati tentunya bagaimana. Jangan kontak pada orang yang sakit ya, apalagi orang yang sakit marbuk begitu. Kemudian kalau buat yang menyukai adventure gitu ya, hindari kontak dengan kelelawar yang khususnya dia merupakan driver software atau tempat berkembangnya virus marbuk tadi. Kalau memang terpaksa gunakan APD seperti itu. Jangan lupa kalau di Afrika itu kan seringkali makan, konsumsi daging yang setengah matan. Nah ini sebaiknya dihindari. Jadi menu makanan yang matang dan cuci tangan sudah pasti. Dan kalau memang misalnya kembali dari tempat-tempat tersebut ada gejala-gejala demam, kemudian nggak enak badan, apalagi sampai muncul ruam-ruam kemerahan di kulit, itu segera datang ke fasas penelitian kesehatan. Jangan ditunda-tunda, jangan cari-cari dulu pengobatan lainnya seperti itu. Baik, jadi pemerintah harus meningkatkan surveillance, pengawasan ya, dan masyarakat kita ketika sedang vacation tetap harus menerapkan PHBS, pola hidup bersih dan sehat, dan mengurangi makanan-makanan yang sekiranya itu bisa memicu kita terjangkit oleh berbagai macam virus. Terima kasih Bu Nadia telah berbagi waktu dan informasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Bu Nadia, Assalamualaikum. Salam sehat, Waalaikumsalam. Pemirsa Usai Jeddah, kami akan mengajak Anda untuk melihat Masjid Tertua di Medan Sumatera Utara. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn